Assalamualaikum teman-teman video kali ini saya ingin membagikan ini cara update ya ini untuk skuter kemarin dapat dari rosokan ini kondisinya mati total setelah dicek itu baterainya ternyata sudah ngedrop semua sudah rusak baterainya ini baterainya itu ada satu karabus seperti ini ini baru saya pesenkan baterainya ini sekalian mau saya update ini untuk kontrolernya untuk displaynya bukan kontrolernya kontrolernya disini kontrolernya kemarin masih bagus ya ini masih dapat bekerja kemarin saya tes pakai external throttle sama pegangan inputnya 36V di sini ada motornya UVW nya ini soketnya ini untuk motornya dan ini untuk sensornya ini untuk lampunya dan ini untuk kabel menuju ke display menuju display ke sini soketnya seperti ini ini tadinya itu belum bluetooth ya ini masih manual dan gak ada tampilannya sama sekali ini cuma ada lampunya seperti ini tampilannya ini cuma indikator led baterai ya terus disini ada switch boost button ya dipencet lama hidup pencet dua kali untuk perpindahan speednya atau mode nya ini baru saya ambil tadi satu paket ini sekitar 300NT ya kalau rupiah ya paling sekitar 150an ini udah mencakup sama panel displaynya juga baru ya ini panel displaynya baru jadi nanti di update yang dulunya tampilannya seperti ini gak ada speednya cuma indikator baterai nah ini sekarang ada tampilannya agak lengkap ya teman-teman bisa lihat ini tampilannya seperti ini ini ada 7 segment untuk speednya nanti terus ini mode nya echo di itu abang kurang tahu sama ada S ya ini untuk indikator lampu ini indikator bluetooth ini temperatur ini untuk settingnya ini mungkin juga LED cuma kurang tahu mungkin di kantor baterai ini sama disini juga ada switch boost bottomnya ya satu ini untuk mencakup keseluruhan mode ya ini ada buzzer nya juga terus ini yang gak lupa ada bluetooth nya kit bluetooth nya ya ini untuk socket nya sama kemarin sudah saya cocokan ya untuk yang paling kiri hitam ini adalah main nya yang plus nya itu adalah 5 volt untuk yang hijau sama kuning itu data plus dan data main nya ya ada di main ada di plus itu ya untuk mengirimkan data ke controller jadi untuk kabel yang data ini sudah mencangkup kesemuanya untuk men supply controller untuk dapat bekerja tampilannya seperti ini ini display nya juga baru ya pas ini nanti ditutupnya sini ditutupnya sini pas ini yang lama punya nanti mau saya ganti yang baru masih segel ya wow baru ternyata pas sekali kasih 3M nya juga untuk double tip nya oke saksikan terus mari nanti kita instalasi bersama ini untuk controller nya juga sudah saya pasang ini teman-teman ini tips ya ini kalau mau mengganti seperti ini ini tentunya soket nya akan sudah berbeda yang ini pakai soket fullet gini yang ini pakai soket seperti ini tapi gak jadi masalah ini yang terpenting itu perhatikan warna kabel nya dan juga di PCB atasnya sini itu antara plus main nya itu jangan sampai kebalik ya ini kalau kebalik fatal ini dari kita perhatikan ini dari warna kabel aja sudah sama ya yang sebelah kanan ini hitam ini sama hitam kuning hijau terus merah ini sama hitam kuning hijau merah ini di sebelah sweet plus bottom ini ada sebuah kayak semacam diode ya ini dari dari yang T TR sama SW ini yang TR ini menuju ke sini sama untuk plus nya ini langsung menuju ke fuse ya ini sama plusnya menuju langsung ke R atau fuse ya ini ada L2 berarti ini lilitan 2 ini sama di sini juga ada L2 berarti ini kita tinggal cabut aja nanti kita solder di sini kita panasin kita cabut kita operkan ke sini jadi gak usah ngakaliin banyak ya tadinya tampilannya seperti ini cuma ada 1,2,3,4,5 ada buah ada 5 buah LED ya yang sekarang tampilannya LCD seperti ini ini setelah pemasangannya seperti ini ya ini tadi soketnya itu gak pas jadi saya lepas seperti ini ini soket bawaannya display kontrolernya ini baterainya ini saya supply untuk baterai aki soalnya litiumnya itu belum datang tampilannya displaynya seperti ini nah kita pencet nah tampilannya seperti ini kontrol sudah bisa bekerja ya lampu-lampu semuanya normal cukup simple sekali ya pemasangannya displaynya bagus ini oke nanti untuk pemasangan baterainya lanjut part 2 ini untuk displaynya nanti aja dipasang belakang kalau sudah jadi nanti kita pasang semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh